Angkatan bersenjata Rusia menunjukkan rekaman penghancuran kru dan peralatan mortir musuh. Prajurit Brigadei Senapan bermotor pengawal ke-38 menemukan awak mortir yang disamarkan dari musuh, pertama-tama menghiburnya dengan fog dan kemudian mengeluarkan drone Sudoplatovsi untuk pemusnahan. Video lain, tim pengintai grup V-Russia juga menghukum prajurit Rusia karena parkir infanteri di tempat yang salah. Penalti datang dalam bentuk drone FPV, demikian keterangan video telegam FOIN DV. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 11 Agustus, Rusia total kehilangan 252.780 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 580 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.290 tank, 8.318 kendaraan tempur lapis baja, 5.043 sistem artileri, 713 sistem peluncuran roket ganda, 471 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.197 drone, 18 kapal, 7.511 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 756 peralatan khusus. Penerbangan Operasional Taktis dan Angkatan Darat, Pasukan Rudal dan Artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer Ukraina di 139 area. Titik penempatan sementara tentara bayaran asing diserang di dekat Zaporos-Hie, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, empat gudang amunisi dari Brigadei Mekanik ke-24, ke-43, ke-60 AFU dan Brigadei Pertahanan Teritorial ke-108 dihancurkan di dekat Torets Republik Rakyat Donetsk Cernesina, Liptsi, wilayah Kharkov dan Kutub Guliai, wilayah Zaporos-Hie. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat dua proyektil HIMARS MLRS. Selain itu, 16 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Kupians, wilayah Kharkov, Lisychans, Republik Rakyat Lugansk, Artyomovus, Volnovaha, Republik Rakyat Donetsk, Oreknov dan Guliai Pol, wilayah Zaporos-Hie. Letnan Jenderal Igor Konashenkov menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 458 pesawat dan 245 helikopter, 5.654 kendaraan udara tak berawak, 429 sistem rudal pertahanan udara, 11.230 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 5.847 artileri medan, meriam dan mortir, serta 12.176 unit perlengkapan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!